Partai Golkar menolak PDI Perjuangan masuk di koalisi besar, hal itu karena Golkar menganggap akan terjadi kerumitan jika PDIP bergabung dengan koalisi besar. Mengetahui ditolak hingga disebut memperumit situasi. Lantos beginilah respon dari PDIP. Respon tersebut disampaikan oleh politikus PDIP Arya Bima, yakni mengaku geram lantaran partainya disebut ngotot mengajukan kadar dari tokoh internal partai. Tak hanya itu, PDIP juga menantang koalisi besar segera dideklarasikan tanpa partai berlambang kepala banteng itu. Bima mengaku partainya bisa mengusung capras dan cawabras tanpa adanya koalisi. Terlebih Bima memperingatkan bahwa kerjasama koalisi memiliki sifat dinamis. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Syed Abdullah. Belaknya mengatakan wacana koalisi besar sebenarnya bukan gagasan dari PDIP. Hanya saja penyebutannya yang berbeda bukan koalisi, melainkan kerjasama politik. Terlebih menurut Bima, koalisi besar tidak dikenal dalam sistem presidensil yang dipakai ke Indonesia. Syed menegaskan penamaan yang tepat adalah kerjasama politik besar atau kerjasama akbar parpol. Diketahui komentar ini muncul setelah adanya pernyataan dari Golkar yang menolak PDIP masuk di koalisi besar. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurdin Halid. Pihaknya beranggapan jika PDIP bergabung dengan koalisi besar, maka akan terjadi kerumitan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!